Hai, saya Dodik Sulistiyono dari Citra Fajar Utama, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Kami saat ini memproduksi sonokling dan jati. Produk-produk kami adalah woodworking antaranya dekoratif profil, bahan gitar, pinjer join laminating board. Kemudian di samping itu kami juga memproduksi furniture untuk sonokling dari bahan pinjer join laminating dan juga jati dari bahan pinjer laminating juga. Saat ini proses produksi kami yaitu mulai dari show mill, pembelahan lock, kemudian pemukuran lock sampai ke bahan-bahan yang kecil. Kenapa saya menggunakan woodmesser? Karena saat ini lock-lock kami berharga yang mahal dan kami membutuhkan rendement yang bagus serta membutuhkan kualitas gergajian yang bagus. Sehingga woodmesser sangat berperan sekali dalam pembelahan lock kami. Untuk informasi kami mendapatkan dari pelanggan, ketika mereka menggunakan woodmesser, mereka dapat mendapatkan rendah kembali 15-18% lebih daripada benzo tradisional. Untuk sekarang, kami mempunyai banyak installasi LT15 dan LX100 di pasar. Dengan menggunakan woodmesser, mereka dapat mendapatkan permukaan yang lebih baik. Mereka menghentikan proses pembelahan dobel. LX100 mempunyai desain dan stil untuk pasar Asia dan Afrika. LX100 mempunyai desain dan stil untuk pasar Asia dan Afrika. LX100 mempunyai desain dan mereka sangat gembira dengan kualitas yang mereka dapat. Mereka menggunakan 2 jam, dan setelah itu, mereka menghentikan, menghentikan, dan menggunakan lagi pada hari ini. Setelah kita coba yang pertama, kita pakai yang kedua, LX100 yang kedua, dan kita nambah LT15. Dan ini kita mempunyai rencana untuk menambah LT40 atau LT70, sehingga produktivitas kami akan meningkat secara signifikan. Khususnya dalam pembelahan log. Di Indonesia sekarang itu masih galak-galaknya digalakkan untuk pemotongan yang tidak sembarangan. Sehingga hutan kita, pohon kita yang saat ini saya proses itu bisa berkesinambungan dengan adanya hutan tanaman industri. Yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini, untuk pemerintah pusat sudah dilakukan untuk sustainable oleh perutani. Dari pohon-pohon yang kecil sampai besar, dan yang sudah besar kita lestarikan, tidak boleh ditebang secara serampangan, secara membabi buta, secara emosional. Sehingga akan merugikan kita sendiri, khususnya warga negara Indonesia. Terima kasih.